Oke masuk ke channel Melchie TV ya Melchie family dan ternyata momen Indonesia Giving Fest ini jadi bukan hanya penguat zakat tapi penguat kita juga ya buat silaturahim ya iya udah lama nggak ketemu biasanya cuma video call juga susah banget di video callnya ya siapa yang kayak gitu ah siapa yang kayak gitu semuanya lah teman-teman kita cuma miliki doang ini eh mau curhat dulu gitu ya Waduh jadi ya sebagai temen kita harus sering-sering lah satu lain tanya-tanya kabar ya waktu ada yang sakit kita doain dan cepat sehat ada yang kesusahan ekonomi kita bantu kita nggak tahu ya kalau nggak kalau nggak pernah berlaku minimal video call apa ya kan tahu ya jangan barangkali temen kita Mel ya ada yang perlu dibantu kita bantu gitu ya apalagi momen Jakarta sini Indonesia PC iya-iya-iya-iya di sebelah sini biar nah ya enggak mau ngapain ya enggak gua ini aja kita udah temenan lama ya ya dari 2008 ya ya 2008 jadi kita kuliah diantara kawan-kawan kuliahan yang ketemuan lagi ya cuman ini doangnya cukup sering ya iya walaupun dibanding yang lain kita cukup sering cukup intens lah ya kalau nggak diteleponnya ketemuan walaupun ini sedikit ini udah ada di tinggalnya di Bandung sekarang di mana kumahnya jadi curhat lagi namanya kan tinggal itu di Tanjung Sari Sumedang jadi kalau ditanya tinggal di mana ada kan kalau dibilang Semedang orang mikirnya tuh jauh kayak kita kalau bilang di Bogor padahal tinggal mungkin di pinggiran Bogor tinggiran agak-agak depok-depok-depok dibilang Bogor jauh banget sama kayak temennya gomel bilang Semedang jauh banget dibilang Bandung bukan Bandung jadi tapi memang jauh kan jauh dari Jakarta jauh itu kan jadi sekarang tinggalnya disitu di Sumedang maksudnya Sumedang gimana rumah lu disana nyaman nggak tinggal disitu karena lu kan sempat mau dijual rumahnya habis itu nggak jadi ya nggak jadi karena nyaman ya terus dijual kenapa itu adalah lintasan pikiran ya saat kalau itu kayaknya pengen pindah ke Bekasi waktu ya pilih pengen pindah ke Bekasi ya nggak jadi ya karena satu hal kita masih di Sumedang sekarang kenapa ini ngambilnya khusus gue yang nyala sarangnya iya iya nggak kita ngobrol aja kenapa lu ngambil rumah jauh-jauh lu kan tinggal lu di kuliah dulu di uin ngekos udah terbiasa dengan uin habis itu selesai itu kerja masih di Jakarta lah gitu ya kenapa lu ngambil rumah di di Sumedang Bandung apapun itu sementara kerjalan lu di Jakarta kecuali lu kerjanya di Bandung nggak masalah gitu ini lu nanya karena emang belum tahu ya sama gimana ya gua nggak tahu gua nggak jadi latar belakangnya itu ya pertama setiap orang tuh punya impian punya punya orang punya impian nah ini tuh impian istri ya istri itu ya set siapapun istilah masih pengen punya tempat tinggal yang nyaman ya nyaman itu lemakian mungkin ya ini sendiri sendiri ya oke karena kalau ngomong-ngomong itu pasti ada keterbatasan lah kita pengen ini pengen itu ya rumah orang lain ngapain kita terbagus gitu jadi pertama itu karena ada impian kita lah pengen segera punya rumah sendiri ya jadi waktu tinggal di depok itu hampir tiap minggu lah ya sering kita tiap minggu itu jalan-jalan keling depok untuk eh ya survei rumah di daerah sekitaran depok ya iya kesawangan pernah tempat putih pernah dekan sampai saya ke istri itu ngapain deh kita rumah dekan emang kita punya uangnya kan gitu nggak papa kita kan pengen tahu dulu kayak gimana sih kalau kita pengen punya rumah tanya-tanya ke marketingnya ke depokernya ya gitu lah sering sering kita ya bukan itu jalan-jalan jalan-jalan nyari rumah ya itu enggak punya uang sama sekali ya ini mungkin juga sebagai apa ya motivasi lah buat temen-temen yang belum punya rumah kita harus punya impian gitu kan kapan punya rumahnya gua yakin di Facebook lu Instagram lu iklannya iklan rumah semua ya ya rumah dulu ya karena kita ya istri sering searching searching ke rumah di mana terus enggak jadi ngambil di depok ya karena memang belum ada uangnya ya kita cuma survei-survei aja nah terus ya karena sudah ada istri tuh udah semangat banget pengen punya rumah pernah megang uang uang itu sekitar 9-10 jutaan itu memang cukup lah buat DP sebetulnya nggak cukup juga sih cuma kata marketingnya bisa dibantu kok dengan DP 9 juta kita bisa punya rumah di depok bayangkan loh DP sepuluh juta punya rumah di depok bukan subsidi dong kan Iya komersial komersial gitu nah tapi ya kita tirasat kita nih nggak mungkin lah bukan kok semudah itu punya rumah di depok dengan dps puluh juta pikiran setian Hai mampulah dekan nganti telah begitu Hai sudah nggak mungkin semudah itulah pikiran kita itu akhirnya ya udahlah nggak usah lah asal nggak yakin di bukan kayaknya nih yang khawatirnya tuh sindikat lah itu kan penipuan rumah video tapi dia memang developer gitu akunya developer nah uang 10 juta itu enggak akhirnya dipakailah buat bisnis ingetannya pernah buka coklat jodoh jadi pencet minuman Oh itu iya 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 uang tabungan kita buat yaitu beli rumah misil DP lah kan betul itu rumah akhirnya ya usaha nah jalan cuma sebulan bertahan uang habis enak kudit apa kan ada yang beli kan ada yang beli cuman kan dan nutupnya ya nggak balik modal berapa sebulan itu sebulan aja sebulan itu ya om setiap bisa buat ya bayar karyawan aja nggak bisa untuk kita itu hitungan kita kayaknya kita juga belum siap lah untuk jadi seorang ini bukan salah produknya tapi salah di salah produknya tapi memang mental kita belum siap ya di sana dulu bukan salah produknya bukan salah sokak jodohnya tapi mental kita yang memang belum siap karena produknya enak di kodenya kita udah ke sana kan pas awal peninggungnya kenapa mental kita belum siap kita masih suka jalan-jalan jadi ketika buka usaha itu bener-bener kita harus fokus ya nggak bisa jadi sampingan terus fokus terus yaitu habis bahan kita harus beli bahan sedangkan kita mungkin lagi jalan kemana dia ditelepon sama ini karyawan kita Pak bahan kita habis buat ini kita pulang beli ini nyiapin es batu kita kayak belum siap kayak gitu ya masih masih menikmati gaji bulanan dia masih pengen menikmati ya belum 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 siap untuk bersusah-susah kita kan untuk membangun usaha yang lainnya pertama ya ya kenapa gue punya rumah di sana impian-impian terus yang kedua ada kesempatan kesempatannya apa jadi waktu itu tanya-tanyalah ke ini ke HRD di rumah Zakat ada nggak program perumahan buat perumahan amil ya buat karyawan Alhamdulillah dikasih tahu ada program perumahan amil di Tanjung Sari Sumedang katanya asesnya dekat kecil ini rumah 10-15 menit ya terus dp-nya juga terjangkau dan kita juga enggak 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 merasa takut atau khawatir ya bakal kena penipuan atau apa dengan tangani lewat perusahaan langsung jadi saya tanya ke istri mau kita survei ya enggak mau dulu maksudnya ayo kita survei saya ajak langsung ke rumahannya cocok mau jadi ya gimana istilah yang jauh di itu udah dikasih tahu resikonya resikonya kalau kita nambil sana ya kan pasti kerja nggak mungkin semula itu pindah ya Iya ke Bandung ya jadi bakal resikonya bakal LDR jadi memang tiap LDM apa tuh long distance marriage ayah itu udah nikah Oh iya kan menit juga relationship begitu jadi ya udah dikasih resikonya resikonya bakal masing-masing tinggal di Jakarta tapi ya istri siap karena kan yang nggak akan lama lagi keluarga lu udah ada di sana sebagian atau kurung sendirian di sana diantara tetangga lu nggak ada yang saudara lu gitu maksudnya nggak ada saudara nggak ada siapa-siapa di sana bener-bener kita merantau ibaratnya mandiri itu mandiri banget orang Jawa memang mandiri terus perumahan yang di sana tuh memang banyak Amil yang disana ya gimana rasanya tinggal sesaat dengan teman kerja dengan kalau nggak masukkan ibaratnya kita bersyukur dulu ya akhirnya punya rumah ya enggak lu kan bisa nyari minimal di Bogor minimal di Bekasi yang akses ke tempat kerja lu itu lebih deket gitu loh lu malah nyari yang harus melewati jalan tol antar provinsi ya waktu itu nggak mikir sih nggak mikir cari rumah di Bogor apa di Bekasi apa di Tangerang sama-sama adem kan sama-sama adem mungkin tapi karena pengen suasana barulah ya yang lebih sejuk ya agak cuma adem sejuk gitu ya kita disana deh sekarang gimana disana udah mulai nyaman mau dijual lagi nggak rumahnya Insya Allah dijual lagi hahaha berarti enggak nyaman dong nyaman nyaman mau dijual itu kan itu kan rumah subsidi ya jadi yang terbatas lah eh ya cuma luasnya kan cuma 10 kali 6 terus ya kualitas cuma subsidi tahu lah kayak gimana kan gitu dipaku dikit aja udah ini dengan tapi lo mau jual lagi rumahnya rencana Iya mau kita jual tapi bukan dalam waktu dekat ini berapa berapa kisaran berapa nggak tahu ya karena karena itu baru rencana jangka panjang juga nggak dalam waktu dekat ini kita mau jual lu kalau mau ngejual rumah kan nggak bisa cepat juga lakunya lu jual dari sekarang biar orang-orang tahu kalau itu rumahnya dijual tapi lu pasang harga yang lebih tinggi dulu sehingga lu enggak terlalu rugi gitu ya karena nggak sekarang-salamnya dalam waktu dekat ini Hai mungkin dua tahun lagi tiga tahun lagi jadi ini bukan dalam waktu dekat ini mau dijual bagaimana gitu tapi bukan berarti masih setengah-setengah lah niat buat mau jualnya ya Iya Iya ya karena niatnya ingin inilah ingin berpindah ke tempat yang lebih baik oke ya dan sekarang lu udah jadi konten kreator ya oke ya di Instagram ya sahabat yang Diki kenapa lu inspirasi lu dari mana yang kayak gitu kan dulu kalau dulu sih dulu lu memang aktif di sosmed tapi kan nulis ada foto dicekrek tulis statusnya dan tulisan lu memang bagus gitu kan karena nulisnya pakai lapini yang apa ya bagus terus sekarang lu bikin konten tapi video kenapa lu udah ngerasa HPD lu ganteng banget gitu sehingga lu memunculkan wajah lu kenapa ya ya sekarang kan udah zamannya ya Hai lu udah zamannya orang bikin konten kreator kreator terus Hai lihatnya itu kayaknya seru aja gitu seru daripada kita cuma jadi penonton kenapa tidak kita jadi ya kreator juga gitu ya bikin konten konten mereka ya pengennya gimana gitu apakah kan kita lihatnya kok kayaknya gampang ya bikin konten-konten lucu konten-konten orang nge-review apa makanan nge-review rumah jalan-jalan bikin konten selama ini seneng aja nonton hidupkan nonton konten-konten begitu cuma kenapa tidak kita coba jadi konten kreator juga kan baru mula juga belum punya channel YouTube kayak melalui kan baru di Instagram aja dapat sambutan ya udah punya banyak fans ya ada perubahan ada kan dari sebelumnya tuh yang yang komen yang nge-like mungkin di Instagram di Facebook kan ya mungkin orang juga ngeliatnya biasa gitu kan tapi dengan adanya konten sahabat kandiki kemudian kita ya betulnya seru-seruan aja kenapa nggak jadi sahabat pedinuril siapa memang pedinuril kan lu kan lu mirip pedinuril dik dulu ya dulu ya sekarang pedinulunya mirip kandiki lu kan dulu sering update status gitu ya kalau zaman diukul ya habis itu nikah setelah nikah tuh agak meredah dikit kenapa tuh semuanya di statusin termasuk istri itu yang ketinggalan helm disuruh jemput dateng-dateng di video ini inilah salah satu kekuatan konten kandiki itu konten udah lama tahun 2016 tapi nih masih ingat kasihan abdanya kasihan istri lu dateng-dateng malu di video ini kita aja mungkin lupa-lupa ingat ya tapi masih ingat konten itu ya kenapa ya segera kalau jadi meredah gitu ya evaluasi lah evaluasi kenapa ya mungkin mungkin karena sudah berdua ya ada istri ya mungkin istri juga membantu menilai lah menilai mengevaluasi kayaknya konten-konten saya terlalu lebah hahaha terlalu lebah terlebih dan apapun di update jadi harus dipilah-pilah adakan mana yang bagus untuk konsumsi publik mana untuk konsumsi pribadi jangan itu konten pribadi ya khususnya konsumsi pribadi aja tapi di dijadikan tentu si publik kita harus pilih-pilah namanya untuk membuat konten jadi enggak ada yang tiba-tiba ngevideoin ketinggalan helm udah enggak kayak gitu lagi ya enggak habis diomelin ya gitu jadi ya evaluasi lah kita harus bisa bikin improvisasi yang baru kan ya dik lu kan udah punya dua anak akram Sultan kalau seandainya nih anak lu ditanya sama orang Hai bapak lu apa manggilnya apa ayah kalau akram ditanya gitu ya akram ayahnya ayahnya akram itu seperti apa seorangnya lu pengen jawaban akram seperti apa menilai seorang ayah eh ya akan suka bilang ayah itu hebat kayak keren suka nanya gini ayah bisa nggak begini bisa dong akram ayah bisa begini gitu ya Allah anak suka mengapresiasi juga ya dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya ayahnya keren tapi sesungguhnya yang lu inginkan jawaban dari anak lu apa lu dikenal sebagai seorang ayah yang kayak gimana yang hebat Hai ayah hebat ayah yang hebat iya hebat dalam karir-karirnya ya hebat dalam rumah tangganya hebat dalam ya bertemannya dia jadi hebat dalam semua hal gitu ya aja yang hebat hebat buat akram juga hebat buat Sultan semuanya gitu karena sudah lo bet kita udah yang aja ya nanti kita nanti kita langsung ngobrol lagi lanjut part 2 kalau ketemu lagi ya Oke makasih banyak nih nanti udah inginan ke podcastnya lo bet nah itu